selamat sore bosku selamat datang kembali di channel icana dan hari ini saya seperti biasa lagi berada di kebun bosku ya itu seperti biasa lah lagi nyari rumput untuk para sapi-sapi kesayanganku yang namanya juga anak petani biasa juga orang kecil lah kerjaannya itu setiap hari cuma apa namanya jadi pengangun sapi istilahnya di sini ya pengembala itulah ya saya biasa setiap hari itu cuma kerjanya cuma ngarit ya tadi juga ada teman yang bilang katanya itu menemukan sebuah sarang burung barusan saya dikasih tahu punya itu di sebuah pohon manas ada sarang burung dan katanya itu juga sudah beranak bosku sudah ada bulu-bulunya katanya itu dan untuk hari ini saya bakalan coba untuk ngecek dan saya bakalan juga coba untuk menunjukkan kepada teman-teman semua seperti apa keberadaan sarang burung tersebut bosku oke bosku kita langsung saja untuk menuju ke lokasi bosku kita langsung saja bosku menuju ke lokasi ya setahun nanti itu burung jongkangan nanti bisa kita ambil karena di sini kayaknya masih ada disepasang lagi burung jongkangan katanya tuh kata teman saya kalau anak burung tuh warnanya coklat ya bosku ya mudah-mudahan aja nanti itu burung jongkangan bosku katanya di sekitaran sini bosku tadi oh teman-teman saya tuh ngambilnya di sini bos oh ternyata di sana bosku ada oh nanasnya berarti ya disinilah ya sudah kelihatan oh ternyata ini benar bosku udah sarangnya sarangnya sudah rusak bos sudah rusak ini sudah ada anak kok ada anaknya bos ini sudah gede sekali bos tapi sayang ini bukan burung jongkangan burung jongkangan bosku bukan ini mirip tapi nah ini burung yang sering saya sering saya posting juga ini oh ini sudah besar sekali bosku oh dua bosku oh ini sudah siap kabur bosku ini utara salahnya itu saja sudah hancur tapi anakenya itu masih berada di sini yah di sini banyak sekali ada burung ini apa ini namanya kalau mungkin teman-teman ada yang tahu bisa dikasih nama ini burung apa namanya kalau saya itu kurang tahu itu apa namanya ini orananya coklat mirip burung jongkangan tapi bukan kita bermain-main dulu karena ini mungkin besok saya ini sudah kabur tidak bermain-main aja dulu mas ya itu coba kabur dari sarangnya karena ini sudah cukup gede sekali bos makanya begitu dilihat atau disentuh pasti akan lari bos karena sudah gede sekali bos ini kita main-main dulu kita kanan bisa disaksikan teman-teman coba ini kalau burung jongkangnya pasti sudah saya bawa ini ke rumah karena saya tidak berniat untuk memelihara anak burung ini jadi saya bakal kembalikan sajalah ke sarangnya jangan pergi dulu ya besok kamu baru bisa pergi karena ini sudah mulai malam diam disini ya ya guys ya menurut bosku itu sudah kita lihat bersama keberadaan sarang burungnya itu sudah ada anaknya tadi begitu saya lihat anaknya itu langsung kabur bosku tapi saya taruh disana lagi ya karena hari ini sudah cukup malam nanti kalau dia tuh biarkan kabur bisa tidak ditemukan sama indukannya jadi saya taruh saja dulu itu di sarangnya bosku oke bosku sampai disini perjumpaan kita hari ini terima kasih sudah menonton jangan lupa like komen dan subscribe terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati